Halo guys, selamat datang kembali di Andres Pembangunan Channel dalam episode Adu Rasa Adu Rasa episode kali ini kita bakal nyobain atau mengadu rasa mayonaise yang diproduksi oleh dua perusahaan mayonaise yang pertama yang gue maksud adalah mayonaise produksi dari Maestro kalau enggak salah produk mayonaise dari Maestro ini yang pertama kali membuat mayonaise di Indonesia dalam bentuk kemasan setau gue koreksi ya kalau misalnya ternyata ada yang lain nanti teman-teman bisa boleh komen di bawah sebenarnya yang pertama kali memproduksi mayonaise dalam bentuk saset itu perusahaan mana terus yang kedua yang akan kita compare adalah mayoni mayoni mayonaise dari Ajinamoto ya jadi Ajinamoto selama ini kita kenal memproduksi vaksin atau micin atau penyedah berasa ternyata sekarang Ajinamoto ini juga memproduksi mayonaise anyway beberapa waktu yang lalu kita juga sempat review mie instan yang ternyata adalah produksi daripada Ajinamoto juga ada yang tahu mie-nya apa? ya mie-nya mie yum-mium ya kalau teman-teman pengen cek mie-mium bagaimana seperti apa teman-teman mungkin bisa lihat di video-video kita yang sebelumnya oke so hari ini kita bakal nyobain dari antara kedua mayonaise ini mana yang paling mantep yang paling cocok buat selera kita orang Indonesia tapi tentunya gue tidak akan ngegadoin mayonaise-nya aja gue akan coba mayonaise ini selain digadoin kita juga nantikan coba dicocol pakai ayam goreng ayam gorengnya ini tadi sama-sama dada ya dan juga dari satu tempat gue tadi beli di BBFC ya Brother Brother Fried Chicken iya ayam goreng abang-abang so sekarang kita bakal cobain dulu dan kita bakal nyobain yang dari maestro dulu mayonaise-nya ya ya maunya bau-bau mayonaise kas ya bau-bau ada bau asam gitu tuang sip penampakannya kayak gini guys kayak es krim ya sepintas ya hehehe terus yang kedua kita cobain yang mayumi dan keduanya ini sama-sama buat ini ya jenis mayonaise yang bisa dipakai buat salad dan juga buat gorengan tentunya oh ternyata yang mayumi ini dia lebih gelap guys lebih gelap warnanya penampakannya seperti ini kalau aroma sama ya ya namanya juga sama-sama mayonaise sekarang kita bakal lupain mungkin kita cobain yang dari 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 mayonaise maestro dulu oke guys sekarang kita cobain yang dari mayonaise maestro dulu jadi warnanya itu putih kalau kita gadoin rasanya gimana ya kayak gini hehehe enak lah ya rasa mayonaise cuma memang kalau gak terbiasa agak gimana gitu tapi enak sekarang kita cobain yang mayumi yang warnanya lebih gelap cenderung agak kekuningan gitu warnanya sekarang kita cobain hmm kalau ini dia lebih kayak creamy ke gurih kalau ini dia lebih tetep creamy tapi lebih ke manis jadi ini rasa manisnya lebih kuat lebih kuat hmm rasa manis ke asin oke sekarang kita cobain kalau dicocok pakai ayam kayak gini ini kita cocok pakai ayam wuuh cobain hmm hmm oke nah hmm wuuh rasanya tuh kawin jadi kayak daging ayamnya itu makin gurih gitu jadi memang nyambung banget ya gue nggak tahu kenapa tapi ya buat gue nyambung gitu jadi antara rasa ayam gorengnya dengan mayonaise itu nyatu jadi kalau begitu dimakan ya bener-bener nyatu gitu kayak cocok padahal kan harusnya ini lebih kalau ayam goreng itu lebih cocok pakai saus ternyata pakai mayonaise juga terpenuh guys nice sekarang kita bakal nyobain mayonaise nya dari mayumi kalau dikasih ayam goreng ayam gorengnya nggak cocok ke mayuminya kayak gini sekarang cobain kalau ini sesama enak tapi buat gua karena ini ada rasa manisnya jadi ini lebih kayak lebih apa ya kalau kalau tadi yang maestro itu kan dia bener-bener hilang nyatu gitu kan jadi memang antara you makan saus mayonaise itu saus dari mayonaise maestro itu itu bener cuma makin gurih makin creamy tapi tidak ada sensasi tambahan nah kalau yang mayumi ini karena dia itu kan punya rasa manis mungkin manis ke asem kali ya ya manis ke asem jadi ini kayak rasanya itu lebih keluar dan kayak ada ada pembeda kalau pas kita makan hmmm 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 mantap guys jadi sebenarnya gue tuh jarang makan mayonaise kalau misalnya ke restoran Jepang kayak Hokabento dan gue beli kali ini sengaja buat kita review dan ternyata mayonaise ini katanya makanan aslinya itu lahir di Perancis tapi akhirnya sekarang menjadi makanan orang-orang bule secara global sekarang kita coba bandingin sekali lagi ini tadi yang mayonaise maestro warnanya putih jadi lebih lebih enggak kayak mayonaise itu enggak enggak keluar nyaru hilang nah kalau yang mayumi sekali lagi ya nice rasa manisnya itu keluar jadi kayak lebih enak aja gitu lebih apa ya jadi kayak makan mayonaise itu bener-bener memperkaya rasanya tapi mayonaise itu enggak hilang kayak lu makan mayonaise itu kelihatan bahwa ini mayonaise banget gitu oke guys sekarang saya final judging diantara kedua mayonaise ini mana yang paling enak sekali lagi karena saya itu suka yang rasanya rame buat saya untuk menang kali ini adalah mayumi soalnya dia punya rasa manis yang sangat khas rasa mayonaise itu tetap keluar dan pokoknya unik deh gitu pokoknya kalian harus dicoba terus yang kalau untuk mayonaise ini ini bener-bener rasanya itu kayak dicampur dengan ayam goreng itu langsung flat langsung hilang nyatu gitu tapi kalau kalian suka makanan yang langsung nyatu ngeblend banget ya maestro ini cocok gitu ya so untuk episode kali ini buat saya pemenangnya adu mayonaise kali ini antara mayonaise maestro dan mayonaise mayumi pemenangnya adalah mayumi dari Ajinomoto yeay kalau kalian sendiri udah pernah nyoba bukan ini kedua-duanya dan diantara kedua-duanya ini kalau kalian pribadi lebih suka mana boleh komen di bawah ya so guys itu dulu buat adu mayonaise kali ini so sampai ketemu di episode adu rasa berikutnya jangan lupa like dan komen dan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang thank you for watching dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax